Tancop adalah desa di kecamatan Ngawen, Gunung Gitul, daerah istimewa Yogyakarta yang menyimpan berbagai budaya yang unik. Salah satunya yang menjadi kekasan yakni batik tancop. Batik ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu memakai bahan warna alami. Berbagai pengembangan industri batik tancop terdapat di desa ini. Salah satunya yaitu sentra daru batik tancop. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Daru yang merupakan pemilik sekaligus pendiri batik sentral yang disebut sebagai daru batik tancop. Kepada Bapak Daru, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, mohon izin ya untuk copot masker biar enak ngobrolnya. Terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru, Mbak. Kebetulan saya pendiri atau owner Daru Batik Tanjep. Dan sekaligus ketua aspetik paguyupan batik, komunitas batik di Gunung Gidul. Yang kita namai aspetik asosiasi perizin batik Gunung Gidul. Tempat tinggal kami ada di Tanjep. Tepatnya di Sumberan, Padukan Sumberan RT 103, Kalurahan Tajep, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Gidul. Nah, kebetulan di hari ini kita bersama dengan teman-teman SMA Satu Wonosari ya. Dalam acara nanti untuk menyambut Mangerteni Kres 5 ya. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Berawal dari Pasca Gempa 2006 yang sangat dasar sekali di sekitaran Jogja. Setelah itu ada pendampingan yang dari kampus UGM untuk meningkatkan UKM yang ada di Gunung Gidul dan mengorbitkan UKM yang ada di Gunung Gidul. Nah, kebetulan di sini termasuk nenek moyangnya Batik. Di wilayah perbatasan antara Klaten dan Gunung Gidul, tepatnya di Tanjep ini, 80 persennya itu orang tua kami, pendahulu kami itu seorang pembatik. Jadi, tepatnya di 2008 muncullah atau berdirilah dua kelompok batik besar di Tanjep ini. Yang pertama punya saya sendiri, saya namai Daru Batik Tanjep. Kenapa saya menamai di belakangnya itu desa Tanjep? Itu kayaknya namanya itu kalau nanti menjadi brand, waktu itu prediksi saya itu akan jadi satu pertanyaan dan unik. Nah, setelah itu ternyata Alhamdulillah sampai sekarang juga memang benar adanya di tingkat nasional itu juga Batik Tanjep sudah bisa dilihat atau bisa dicari, digogling, ada Batik Tanjep. Sejarahnya berawal dari situ, mbak. Jadi ada dua kelompok besar di situ. Habis itu kita mengkoordinir ibu-ibu juga di sini untuk mengembangkan batik dan sampai saat ini terbentuk ada lima kelompok batik di Tanjep ini. Satu itu Bedaru Batik Tanjep, Nurgiri Indah, Batik Alea, Dian Batik, sama Genis Batik. Dan berkembang mulailah kita perkenalkan ke media, kita perkenalkan ke pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Idul. Nah, kebetulan waktu itu ibu badingah sebagai ibu bupati dan direspon positif dan akhirnya berkembang. Kita bikin klaster batik yang terjadi juga ada paguyupannya pada seluruh Gunung Idul. Dan kita mulai membinah dan membimbing kelompok-kelompok ibu-ibu di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Idul dan berdirilah aspetik, asosiasi batik, pengerajian batik gunung itu. Itu sejarahnya seperti itu. Di paguyupan batik Tanjep, terutama di Daru Batik Tanjep ini, perbedaannya sangat menonjol dan khas sekali. Terutama di motifnya, kita kombinasikan antara motif modern dengan motif kontemporer. Dan ada motif modern dengan motif klasik. Kita kombinasikan di situ dan dibalut dengan yang paling menonjol juga di pewarnaan alam. Jadi pewarnaan alam memang kita bawa, kita usung sebagai warna andalan di paguyupan, di paguyupan batik Tanjep. Dan terutama juga kita kombinasikan dengan pewarnaan sintetis juga ada. Tapi kapasitasnya cuma sedikit, tapi lebih dominan ke arah warna alam. Kalau untuk motifnya, banyak sekali. Cuma nanti kita sebutkan motif-motif yang menjadi brand kita. Terutama brand di Gunung Kidul. Salah satunya adalah batik Sekar Jagad Gunung Kidul. Itu sudah dihak patenkan di Pemda. Terus yang kedua, motif Palang Jati Kencono. Itu juga dipatenkan di Pemda. Itu diperuntukkan untuk siswa. Terus untuk motif Walang Sinanding Jati. Itu juga diperuntukkan untuk ASN-nya. Dan ada motif-motif yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Seperti ada motif Sriwedari yang saya pakai ini. Terus motif-motif modern, kontemporer. Ada, terus juga Riris, ada Walang Senggono, dan banyak lagi motif-motifnya. Pasti ada filosofinya. Jadi kebanyakan kita mengangkat di potensi. Potensi alam sekitar. Dan mungkin di fauna, floranya juga ada. Kita angkat di situ. Terutama keadaan alamnya. Jadi seperti motif Walang yang terkenal. Seperti Walang Jati Kencono, Walang Sinanding Jati. Itu kita mengambil filosofi Walang itu seperti hama. Tapi bagaimana caranya hama ini juga bisa berguna dan bermanfaat. Artinya Walang ini adalah Walang yang mungkin pada di jauhi petani. Tapi akhirnya kalau kita bisa memanfaatkannya, ternyata sekarang juga menjadi brand makanan di Gunung Kidul. Banyak terkenal sekali Walang. Kita ambil di situ, batik Walang itu. Dan banyak motif yang kita buat itu berdasarkan filosofi kita. Begitu, Mbak. Harga untuk selembar kain batik tancap ngawin Gunung Kidul bervariasi dan berdasarkan tingkat kerumitan proses produksinya. Untuk batik cap dipatok harga mulai dari 100 ribu rupiah, batik tulis mulai dari 500 ribu rupiah, dan yang berbahan kain sutra harganya dapat lebih dari 1 juta rupiah. Proses pembuatan batik tancap ngawin Gunung Kidul hampir sama dengan proses pembuatan batik pada umumnya. Dimulai dengan proses pembuatan motif atau pola pada kain putih polos, kemudian dilakukan proses pewarnaan secara bertahap. Sebelum dilakukan pewarnaan, beberapa pola yang dibuat ditutup dengan lilin atau disebut malam, dengan tujuan agar tidak ikut dalam pewarnaan. Proses pewarnaan pada batik tancap ngawin Gunung Kidul menggunakan pewarna alami dari daun-daunan dan rempah-rempah. Proses selanjutnya adalah proses penghilangan lilin atau malam yang masih menempel pada kain dengan dimasukkan ke dalam tong berisi air panas yang dicampurkan bahan-bahan tertentu yang menarutkan lilin. Proses terakhir adalah pencucian dan penjemuran kain batik. Selanjutnya, dilakukan pengaringan di dalam ruangan untuk mempertahankan warna dan kualitas kain batik. Akhirnya, proses pembuatan batik tancap ngawin Gunung Kidul selesai dan dapat langsung dikemas serta dipasarkan. Sebelum pandemi itu bisa lancar-lancar saja. Tapi kalau sudah agak pandemi, ya lebih sulit lah. Agak sulit. Terus apalagi? Iya, ada pengurangan. Banyak. Pengurangannya banyak. Turun. Sangat berpengaruh, Mbak. Karena semua usaha di masa pandemi ini benar-benar terjun bebas. Artinya kita bisanya cukup bertahan saja. Jadi bertahan, bertahan, bertahan. Mudah-mudahan ini dua tahun ini sudah kita lalui pandemi dan ini dua bulan kemarin kita sudah mulai menggeliat. Pasarnya juga sudah mulai. Dan kita sudah mulai berproduksi juga. Dan mudah-mudahan juga harapan kami nanti ada pihak-pihak ketiga yang bisa membantu untuk memulihkan keadaan di UKM Batik Tancap ini. Kita berevolusi, Mbak. Artinya gini, kalau di pandemi ini kan yang dibutuhkan kan alat kesehatan. Seperti masker, gitu. Kita juga sudah mulai dari pandemi tahun pertama, itu kita sudah mulai bikin masker yang inovatif. Artinya masker-masker yang pakai bati. Nah, itu juga sudah mulai digemari. Dan sampai saat ini juga pesanan-pesanan. Waktu pertama, tahun pertama malah dinas dari Kementerian Kesehatan. Itu juga order untuk alat kesehatan berupa masker. Dan sampai sekarang sedikit-sedikit kita juga produksi masker yang berbahan dari batik. Begitu, Mbak. Kalau untuk pemasaran kita bisa lewat online dan offline. Nah, kebanyakan juga di offline-nya sebelum pandemi itu. Dan kita juga sudah bisa merambah di tingkat nasional, ke pulau-kepulau luar Jawa juga. Bahkan juga kita sempat ekspor. Tapi bukan kita langsung yang ekspor. Ada perantaranya untuk ekspor. Nah, untuk pemasarannya jelas di hampir 70 persen kita di wilayah D.Y. Selain itu, 30 persennya itu ke luar pulau dan sebagian kecil kita ekspor. Pasti ada pemerintah desa, kebijakan pemerintah desa sudah menikmati hari ini. Dan cara juga setiap tahunnya kita ajarkan pameran-pameran juga. Kirim lewat pemerintah desa untuk mengikuti seperti hari ulang tahun, hari jadi gunung itu juga dikenalkan juga lewat tamu-tamu juga. Dan bahkan ada pelatihan-pelatihannya. Jadi ada program pelatihan yang diambil dari desa, mungkin dari tingkat nasional, untuk mengembangkan badai tancap. Jadi tetap ada, mbak. Tetap menyikapi adanya pandemi ini, pemerintah desa tancap ikut membantu. Ya, mudah-mudahan nanti selepas dari pandemi ini, kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Hidul terutama bisa memberikan satu peluang usaha yang seperti dilakukan pada tahun 2012, yang pada waktu itu semua ASN-nya itu menggunakan produksi khas batik tancap. Kemudian nanti juga direspon positif oleh Bapak Bupati Baru, bisa mengulang lagi untuk bisa menggunakan produksi batik tancap, terutama dari produksi dari komunitas asmetik di Gunung Hidul, secara umum, untuk semua ASN-nya bisa memakai produk-produk lokal. Artinya, kalau nanti semua ASN, terus di bidang pendidikan, anak sekolahnya pakai batik produksi UKM, otomatis ekonomi akan menggeliat. Dan tentunya berimpas pada teman-teman kelompok batik ini akan bernapas lega juga, karena selama pandemi ini benar-benar lagi drop semua, dan harapan kami mudah-mudahan 2022 kita bisa melewati pandemi ini dengan bersama-sama. Dan inilah Batik Tancap, kearifan lokal Gunung Hidul yang beradaannya harus kita dukung bersama-sama. Dengan terus mengenal dan mendukung kearifan lokal, berarti kita sudah ikut serta dalam merestarikan budaya Nusantara, khususnya di Bumi Handayang. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan maharitanya selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!